Johanes 2 ayat 1 Perkawinan di Kanah Pada hari ketiga ada perkawinan di Kanah yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya. Mereka kehabisan anggur, kata Yesus kepadanya. Mau apakah engkau daripadaku Ibu saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepadanya, kepada mereka sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus dikana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya diundang ke sebuah pesta perkawinan. Pesta perkawinannya ada bukan di Medan, tapi di Israel. L.D. di Kana, nama tempatnya di Kana. Ibu Yesus diundang juga ke sana. Kita dengar tadi bahwa siapa yang datang ke pesta perkawinan itu, di situ ada enam tempayan untuk cuci kaki. Ini diisi air-air untuk siapa yang mau datang ke pesta, menurut adat orang jahudi, siapa yang masuk ke rumah orang harus cuci kaki dulu. Apalagi ini pesta. Kita tahu perjalanannya di luar ada debu-debu. Kakinya berdebu-debu. Jadi harus disiram pakai air. Ini tempayan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan ini diisi dengan air untuk cuci kaki. Dari mana ini airnya? Dari sumur ditimba. Dibuat di sini. Terus, waktu Yesus dan ibunya sudah ada di pesta itu, kata ibu Yesus kepada Yesus. Katanya begini, Yesus mereka kehabisan anggur. Coba, kalau ada pesta, Pesta diundang orang. Rupanya kurang nasiknya. Malu yang punya pesta. Diundang orang nasiknya kurang. Nasi kotaknya habis. Padahal orang masih berdatangan. Malu sekali ya. Di Israel, siapa yang datang ke pesta pernikahan harus minum anggur. Itu dia. Itu budayanya harus minum anggur. Tapi, masalahnya mereka kehabisan anggur. Aduh, malu sekali nanti mereka, kata ibu Yesus. Yesus, tolonglah. Mereka ini kehabisan anggur. Apa kata Yesus? Ibu, mau apakah engkau saatku belum tiba? Tapi, tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kemudian, datanglah Yesus menjumpai pelayan-pelayan itu. Apa kata Yesus? Isilah tempayan-pelayan ini dengan air sampai penuh. Tadi kan sudah habis, sudah dibuat cuci kaki. Yesus bilang, isilah tempayan-pelayan ini sampai penuh. Mereka ingat, mereka ingat. Apa kata ibu Yesus? Nanti, apa saja yang dikatakan oleh Yesus, berbuat ya. Oke, diisilah dengan air. Ditimpa ini air. Diisi penuh enam tempayannya. Sudah itu, Yesus bilang sama pelayan-pelayan itu. Sekarang cedok. Cedok itu ambil. Bawalah ke pemimpin pesta. Supaya diminum. Coba. Kaget, kaget pelayannya kan. Ya ampun, ini kan air. Nanti kalau pemimpin pesta marah. Dia minum seperti ini ya. Kalau dia rasa ini air, saya pasti dihukum. Tapi, pelayan itu taat. Apa kata Yesus? Tadi yang pertama, tempayan-tempayannya ini sudah diisi dengan air. Sekarang Yesus bilang, cedok. Bawa kepada pemimpin pesta. Inilah anggurnya. Mereka, mereka takut. Ya sudah lah kata Yesus. Bawa sama pemimpin pesta. Ya dibawa sajalah. Supaya pemimpin pesta minum. Ya ternyata, ternyata setelah dibawa sama pemimpin pesta, diminum sama pemimpin pestanya. Ya diminum. Setelah diminum, kaget pemimpin pestanya. Hah? Sampai sekarang kalian menyimpan anggur yang bagus. Biasanya kalau orang pesta, anggur yang bagus dulu dikasih. Sesudah semua orang puas minum, barulah dikeluarkan yang kurang bagus. Tapi kalian beda. Kalian mengeluarkan yang bagus, yang paling bagus terakhir kali. Hebat Tuhan Yesus ya. Anggur, air berubah jadi anggur. Itulah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Mengubah air menjadi anggur di kanan. Anggur itu bukan anggur merah. Anggur juga ada anggur merah, ada anggur putih. Jadi airnya rasanya jadi anggur. Air tapi rasanya anggur berubah jadi anggur putih.